Allahumma zhakirna minhuma nasina wa'alimna minhuma jahilna Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan pada kita untuk mencintai Quran. Tidak mudah di akhir zaman ini kita bisa sangat sayang dengan Quran, sangat senang dengan Quran, sangat nyaman dengan Quran. Jadi mudah-mudahan dengan pembiasaan kita semakin senang dengan Quran. Untuk kita, untuk istri kita, untuk anak cucu kita, sahabat-sahabat kita dari sekarang hingga akhir zaman nanti. Sebaik-baik orang di antara kalian kata Rasulullah. Man ta'allama al-Quran, yaitu orang yang belajar al-Quran wa'allamahu. Kemudian mengajarkan kembali kepada orang lain, itulah orang terbaik. Maka para guru ngaji, siapapun orang-orang yang sedang belajar, kemudian mengajarkannya, sesungguhnya dia sedang berjuang meniti menuju kepada kategori orang terbaik di alam semesta ini. Jangan sampai lidah ini tidak basah dengan Al-Quran dalam sehari. Pastikan baca dengan Al-Quran. Kita belum ada apa-apanya. Kita masih memulai. Tapi insya Allah, dari memulai ini, pelan-pelan, pelan-pelan. Nanti pondok ini insya Allah, akan menghasilkan orang-orang yang ahlul Quran. Orang-orang yang membawa Quran dalam dirinya, mempraktekkan dalam kehidupan. Mengerjakan sesuatu dengan Al-Quran. Dipandu oleh dua Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW.